Jangan lupa like, share, dan subscribe Jadi, untuk yang saat ini nungguin si Singji season 5, kayaknya harus bersabar dulu ya Karena untuk sementara, jadwalnya diganti si Singji edisi spesial Asura ini dulu Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, desa suku Asura besicor di bumi hanguskan oleh leluhur Asura yang dikenal dengan nama Tabu Dan ia pun kini membawa luhur untuk dipaksa bertarung dengannya Luhur yang telah mengalami kematian pun kini ditolong oleh Asura kuno yang lain yang bernama Singji Dan ia juga merupakan saudara dari Tabu Luhur pun kini menilai kalau Singji dan Tabu tak seperti Asura biasa Singji pun membenarkan akan hal itu kalau mereka memang berbeda dengan Asura pada umumnya Mereka sudah lama hidup di dalam puing-puing kapal ini sejak mereka diusir dari surga Mendengar hal itu, luhur pun jadi sangat terkejut karena itu artinya Tabu dan Singji merupakan anggota 99 hantu Asura Yang legendaris, yang merupakan nenek moyang dari para Asura Singji pun tak menjawabnya, tapi ia mengatakan kalau ini adalah tempatnya Dan biasanya Tabu tak akan masuk ke sini Itu artinya, Singji dan Tabu saat ini belum benar-benar mati Singji pun lanjut menjelaskan Kalau umur panjang Dewa ditentukan oleh banyak faktor Termasuk mereka berdua yang masih bertahan hidup sampai sekarang Tentunya karena suatu alasan Dan karena itulah saat ini Luhur tak akan bisa keluar dari kapal keram ini dengan mudah Jelas hal itu membuat Luhur kaget Luhur yang kesal pun kini menanyakan lagi kenapa Tabu menghancurkan sukunya Singji pun menjawab Kalau Tabu hanya mencari penantang dan ia tertarik kepada Luhur Jelas hal itu membuat Luhur keheranan Singji pun lanjut mengatakan Jadi kalau Luhur ingin keluar dari tempat itu Maka Luhur harus mengalahkan Tabu dulu Luhur pun jadi tambah bingung Apa mungkin ia bisa melakukannya Secara Luhur merasa kalau ia adalah Asura terlemah di suku Besicor Bahkan berjalan saja susah Tapi seketika Luhur pun baru menyadari Kalau kakinya sekarang menjadi kuat Walaupun tanpa Gips Singji pun lanjut menjelaskan Kalau kelemahan Luhur hanyalah ilusi Dan Luhur telah membuktikan hal itu Yaitu pada saat kakak angkat perempuannya terbunuh Saat itu tiba-tiba saja Luhur berlari dengan sangat cepat Dan langsung menggigit Tabu Luhur pun kini masih keheranan Kenapa dia bisa seperti itu Singji pun lanjut menjelaskan Kalau hal itu disebabkan Luhur yang sangat marah Sehingga Luhur bisa melepaskan potensinya Dan memasuki Alam tanpa pamrih Dimana itu adalah kondisi tertinggi Asura Asura hidup untuk bertempur Jadi pada dasarnya panca indera dewa perang Asura sangatlah tajam Akan tetapi Asura perlu untuk mempelajari bagaimana cara membukanya Kuncinya adalah indera jantung Asura Dimana itu merupakan pusat dari jiwa dewa perang Asura Semakin kuat jantung seorang Asura Maka semakin tajam bula panca indera Asura Dengan mata dewa perang Asura Dapat langsung melihat kekuatan lawan Dan dengan hidung dewa perang Dapat merasakan nafas dan arah lawan secara sensitif Telinga dewa perang dapat membantu Asura Menerima dan menguraikan semua informasi suara di sekitar Sedangkan indera braba dewa perang Akan mampu menguasai dan memahami pertarungan itu sendiri Dan itulah kelima panca indera dewa perang Asura Jingyi pun lanjut menjelaskan Di saat panca indera dewa perang Asura Luhur mencapai puncaknya Maka itu akan membentuk kekuatan yang unik pada diri Luhur Dan pada saat itulah Maka Luhur mungkin akan mampu mengalahkan tabu Dan kini setelah Luhur mendengarkan semua penjelasan Jingyi Ia pun mulai bertekad Bahwa dia pasti akan mengalahkan tabu Scene beralih saat ini Luhur diam-diam mendekati tabu yang sedang tidur Dan dirasa ini adalah kesempatan yang tepat Luhur pun segera menyerang tabu dengan sekuat tenaga Tapi jelas Tabu pun dengan sikap langsung menyadari kedatangan Luhur Dan balik menyerang Luhur Luhur pun kini menjadi sangat kesal kepada tabu Dan ia mengatakan kepada tabu Kalau ia sudah tahu alasan tabu menangkapnya dari Jingyi Tabu pun menegaskan lagi Kalau memang jalan keluar Luhur satu-satunya adalah bertarung dengannya Luhur pun berusaha untuk meluapkan amarahnya Kepada orang yang telah membunuh kakaknya itu Tabu pun dengan senang hati Meladeni Luhur Dan Dan masih Hanya dengan satu pukulan saja Tabu pun kini membunuh Luhur lagi Seketika Luhur pun langsung berpindah dan bangkit lagi di ruangan Jingyi Luhur pun jadi bertanya-tanya Apakah ia belum mati? Jingyi pun lalu menjelaskan Kalau Luhur sebenarnya sudah mati dua kali dalam pertempuran Dan setiap Luhur mati Maka akan langsung dibangkitkan Dan setiap kali Luhur dibangkitkan Maka akan muncul bekas luka yang membuat Luhur pun kesakitan Dan jika tubuh Luhur tak tahan Maka Luhur akan benar-benar mati Jingyi pun mengingatkan lagi Kalau satu-satunya cara agar Luhur tak mati Maka dia harus mengalahkan Tabu Dan dengan tekad yang sangat kuat Luhur pun bangkit dan berjalan Sambil mengatakan Kalau ia tak akan mati Xin lalu beralih Luhur yang saat ini dengan tekad Yang bertambah kuat menantang Tabu kembali Luhur pun kini mulai dapat meluapkan amarahnya Untuk membuka panca indera dewa perangnya Dan dengan itu Luhur kini mulai bisa menghindari pukulan Tabu yang super cepat Dan Luhur Kini juga sedikit banyak mampu membaca serangan Tabu Dan setelah dirasa ada kesempatan Luhur pun segera memberikan pukulannya Dan Tabu pun dengan brutal lanjut menangkap Luhur Dan Luhur pun kini terbunuh lagi guys Seketika Luhur yang sudah berada di ruangan Jingyi pun mengerang dengan sangat keras Karena saat ini ia merasakan sakit yang jauh lebih dasyat dari sebelumnya Yang ternyata ini adalah kebangkitan dari kematiannya yang sudah kesepuluh kalinya Bekas luka yang menyilang pun muncul di tengah wajah Luhur Luhur pun kali ini hampir saja tak mampu menahan sakit yang luar biasa ini Tapi tiba-tiba saja Jingyi pun muncul dan segera menenangkan Luhur Dan berkat Jingyi Luhur pun kini sementara dapat beristirahat dengan tenang Jingyi pun disitu lanjut mengatakan bahwa anak terakhir yang bernama Ying Melarikan diri setelah menerima sepuluh bekas luka Sin lalu beralih diperlihatkan si Gure yang cacat Bersik keras untuk bertemu dengan Raja Bandiasura Akan tetapi pengawal disitu malah melembarkan si Gure Tapi tak berlangsung lama Raja Bandiasura pun keluar Dan ketika melihat si Gure adalah putra dari tetua sak Dan satu-satunya orang yang selamat dari suku Besicor Ia pun segera mempersilahkan si Gure untuk berbicara Disitu si Gure pun segera melaporkan bahwa Yang menghancurkan suku Besicor adalah Asura Dengan taring dan mempunyai rantai besi di tangannya Mendengar hal itu pandangan mata Raja Bandi pun langsung menajam Dan ia pun menyeru si Gure untuk meneruskan ceritanya Si Gure pun mulai bercerita kronologinya Dimana saat ia pulang bersama Luhu Sukunya telah dihancurkan Ayahnya juga dibunuh Serta sahabatnya Luhu juga diculik Sehingga si Gure memohon agar Raja Bandi menyelamatkan Luhu Mendengar cerita itu tiba-tiba saja Raja Bandi pun sangat marah Seakan ia teringat akan pengalaman buruk yang pernah ia alami Ia pun lalu melancarkan tebasan kepada si Gure yang cacat itu Sin langsung beralih kepada Luhu yang saat ini dia masih pantang untuk menyerah Dengan sisa kekuatannya Luhu berusaha untuk menyerang Tabu Tapi sayang sekali Tabu pun kini menusuk mata Luhu Sehingga membuat Luhu tak bisa untuk melihat Tabu pun lanjut akan membunuh Luhu Tapi tiba-tiba saja kuping Dewa Perang Luhu pun aktif Sehingga walaupun ia tak bisa melihat Ia mampu merasakan ki dan gerak angin di sekitar Sehingga Luhu pun mampu menghindari serangan-serangan dari Tabu yang bertupi-tupi Tapi jelas menghindar saja tak akan cukup Di saat ada kesempatan Luhu pun segera berusaha untuk melakukan serangan Tapi sayang sekali Luhu masih dapat ditangkap oleh Tabu Dan ia pun kini terbunuh lagi oleh Tabu Akan tetapi Luhu pun tetap pantang untuk menyerah Luhu pun terus saja berjuang melakukan pertarungan Dan bersamaan dengan itu Ia juga berkali-kali mengalami kematian yang mengenaskan Panca Indra Dewa Perang Luhu pun kini menjadi semakin tajam dan cepat Luhu pun kini memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya Luhu pun tak takut lagi pada makhluk buas itu Bahkan Luhu menjadi sangat bersemangat dan semakin gila Hingga akhirnya Luhu pun merasa waktunya kini telah tiba Penampilan Luhu pun kini mulai berubah Rambutnya pun agak pendek dan kini ia telah memakai kostum petarung Luhu pun kini berjalan menyusuri kapal karam Dia tampaknya sedang mencari keberadaan Jingyi Hingga akhirnya Luhu pun mengikuti Jingyi Hingga sampai di ruangan khusus yang baru pertama kalinya ia memasukinya Yang ternyata itu adalah makam dari 99 hantu asura Luhu pun jadi bersimpati dengan Jingyi Yang tampaknya selama ini Jingyi merawat makam itu sendirian Dan pastinya Jingyi merasa kesepian Akan tetapi Jingyi pun merasa kalau itu semua tak masalah Karena jika waktunya tiba Jingyi akan berkumpul dengan mereka setelah misi tabu selesai Luhu pun jadi penasaran apa misi tabu itu Jingyi pun lanjut menjelaskan Kalau Luhu bukanlah anak yang pertama kali ditangkap tabu Obsesi tabu adalah menemukan petarung asura sejati Yang dapat memimpin asura ke depan Dan dengan alasan itulah tabu menangkap Luhu Dan kini Jingyi pun mengatakan bahwa saat ini tubuh Luhu telah mencapai batasnya dalam dimensi ini Semua organ di dalam tubuh Luhu telah rusak parah Jika kali ini Luhu tak bisa mengalahkan tabu Maka Luhu akan benar-benar mati Dan tak bisa dipulihkan kembali Jingyi pun sekali lagi bertanya kepada Luhu Apakah kali ini Luhu yakin? Dan kini Luhu pun dengan penuh keyakinan Kembali menantang tabu Tabu pun juga berharap Kalau kali ini Luhu tak akan mengecewakannya Dan pertempuran pun pecah Tabu pun dengan brutalnya langsung menyerang Luhu Luhu pun mengaku sudah melihat gerakan tabu Akan tetapi tampaknya Luhu sengaja menerima serangan dari tabu dulu untuk membangkitkan jiwa tempurnya Dan benar saja Bukannya Luhu merasa kesakitan Akan tetapi Luhu justru merasa sangat menikmatinya Jantung Luhu pun kini mulai terbakar Tabu pun juga senang melihat Luhu seperti itu Karena memang Asura sejati pasti akan menikmati sebuah pertarungan Dan kini mereka pun seling menyerang Dan dengan kemampuan pancah inderanya Kali ini Luhu mampu mengukul mata tabu dengan telak Tabu pun kini jadi terluka Dan matanya pun buta sebelah Hal itu membuatnya jadi ngamuk Dia pun dengan brutalnya mengajar Luhu dengan bertupi-tupi Tabu pun kini menarik kepala Luhu untuk membunuhnya Tapi Luhu pun dengan sekuat tenaga mencoba bangkit Luhu pun segera melipat kakinya untuk acang-ancang Dan maafut Luhu pun berhasil melakukan lompatan dan mendorong tabu ke atas Ambang kematian tampaknya membuat Luhu semakin bertambah kuat Amarah Luhu pun kini semakin terbakar Dan Dan setelah mengukul tabu dengan keras Tak disangka Luhu pun dengan cepat mampu memulihkan tulang-tulang di tubuhnya yang telah remuk Dan kini keadaan pun telah berbalik Luhu pun semakin sehat dan bukar seperti sedia kala Sedangkan tabu pun kini terluka parah Tabu pun heran dengan kekuatan Luhu Dimana ia mengaku gerakannya menjadi lambat ketika berada di dekat Luhu Luhu pun menjelaskan Kalau itu akibat dari panca indera dewa perangnya yang telah aktif Segalanya seakan menjadi berhenti Dan tabu juga terpengaruh dengan kekuatan itu Luhu pun juga tak terlalu mengerti Tapi yang ia rasakan Ia pun menjadi dapat menguasai lawan dengan sepenuhnya Dan kini tabu pun mulai mengakui kekuatan Luhu Dimana kekuatan Luhu sudah terbentuk dengan keunikannya tersendiri Jingyi pun juga datang ke situ Tabu pun mengatakan kepada Jingyi Kalau Luhu telah berhasil melakukannya Tabu pun lalu mengatakan kepada Luhu Kalau hidup adalah tentang berjuang Untuk menemukan lawan yang lebih kuat Luhu pun dengan penuh semangat mengajak tabu untuk melanjutkan pertarungan ini Tapi tiba-tiba saja Tabu dan Jingyi pun mengeluarkan sinar yang sangat menyilaukan Dan dari cahaya itu Kini muncul satu pasang belah pedang yang menyilang Luhu pun segera mendekati pedang itu Ia pun disitu mengatakan Kalau pedang itu adalah bukti Bahwa Luhu telah mengalahkan 99 hantu Asura Dimana pedang ini membawa kehendak nenek moyang pelan Asura Luhu pun segera mengambil kedua pedang itu Untuk ia gunakan Untuk menciptakan jalan Asuranya sendiri Dan walaupun saat ini tabu dan Jingyi sudah menghilang Tetapi Luhu merasa Kalau suatu saat nanti mereka akan bertemu lagi Luhu pun kini mulai berjalan keluar dari kapal karam Dan itu artinya Luhu saat ini telah benar-benar kembali Sin lalu beralih di dalam hutan Terlihat disitu Raja Bandi Asura mencoba kekuatan racun barunya Racun itu dengan cepat menghancurkan tanaman yang dilewatinya Bawahan Raja Bandi pun datang Dan ia pun mengucapkan selamat kepada Raja Bandi Yang telah berhasil mengupgrade kekuatan racunnya Tapi tiba-tiba saja Muncul sebuah angin berembus Yang menghilangkan api racun di tangan Raja Bandi Raja Bandi pun jadi terkejut Karena seketika ia merasa Bau aroma yang menurutnya sangat mencicikkan Itu telah muncul kembali Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channelnya Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh